Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan King Mu'er bersama dengan yang lainnya yang pada saat ini sudah masuk ke pavilion harta karun. Semua orang melihat kesekeliling dengan senang dan pada saat ini mereka tidak menemukan jebakan. Tetapi pada saat ini mereka bingung bagaimana cara mereka masuk menuju ke pavilion harta karun. Xia Zhenghui pun dengan lembut segera berkata bahwa untuk kekuatan besar seperti ras iblis, harta karun seperti itu seharusnya dibuka dengan benda khusus atau darah atau keterampilan khusus. Mata semua orang pada akhirnya seketika tertuju kepada King Mu'er setelah mendengar perkataan Xia Zhenghui. Sementara itu King Mu'er juga pada saat ini berpikir sejenak. Jika menurut apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui, sepertinya hanya King Mu'er lah pada saat ini yang akan bisa membuka pintu tersebut. King Mu'er pada saat ini menyadari sepertinya hal-hal yang diturunkan dari klan iblis kecuali dari token iblis darah. Tidak ada lagi barang khusus dan sepertinya semuanya tergantung pada apakah kekuatan darah King Mu'er dapat membukanya. Pada akhirnya King Mu'er pun segera membuat modak darah dan pada saat ini segera menempelkannya ke tanah reruntuhan. Tanah beratar ini seketika seperti spon yang menyerap darah dari King Mu'er. Segera tanah pun bergetar hebat dan semua orang pada saat ini segera bergegas ke langit. Semua orang menatap ke bawah dengan waspada. Darah King Mu'er pada saat ini segera mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Getaran pada akhirnya menjadi semakin intens hingga pada akhirnya terdengar suara gemuruh yang sangat besar dari tanah. Dinding di tengah terus menonjol ke atas bersamaan dengan tanah yang meruntuh. Setelah beberapa saat sebuah istana bangkit dari tanah dan muncul di hadapan semua orang. Xia Zhenghui juga pada saat ini tertawa ketika melihat istana yang megah yang muncul. Wajah King Mu'er juga pada saat ini dipenuhi dengan kebahagiaan menatap ke arah pavilion. King Mu'er menyadari bahwa terlalu banyak seni bela diri dari ras iblis dan keterampilan bertarung telah menghilang. Jika mereka dapat menemukan keterampilan bertarung yang kuat dan seni bela diri yang telah hilang dari klan iblis. Maka dengan begitu klan iblis darah benar-benar akan bangkit dan mendominasi. King Mu'er pada akhirnya bergegas ke depan dan memasuki aula tanpa ragu-ragu. Semua orang juga pada saat ini mengikuti pergerakan King Mu'er yang masuk ke dalam aula. Tetapi ketika semua orang pada saat ini masuk, semua orang benar-benar terkejut melihat sekeliling dengan ruangan yang kosong. King Mu'er memiliki ekspresi yang tidak percaya di wajahnya dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Fang Fang juga pada saat ini tidak bisa menahan kutukan dan bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Semua orang yang sebelumnya bersemangat pada akhirnya pada saat ini benar-benar menundukkan kelapa mereka. Bahkan Xia Zhenghui menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi. Tetapi pada akhirnya ia tidak menemukan petunjuk apapun di sini dan tidak ada fluktuasi. Hal itu menunjukkan bahwa aula ini benar-benar kosong dan tidak ada apapun yang berharga. Xia Zhenghui pada akhirnya menghala nafas dan berkata agar mereka pada saat ini segera pergi. Karena sepertinya aula ini telah di jarak orang lain. King Mu'er menunjukkan kekecewaan dan pada saat ini semua orang memutuskan untuk segera keluar. Tepat ketika semua orang berjalan menuju ke arah Bahtera pada saat ini. Feng Feng dan Nan Erming menoleh dan terkejut bersamaan. Sementara itu King Mu'er juga pada saat ini keheranan dan bertanya apa yang mereka rasakan. King Mu'er pada akhirnya segera menoleh dan pada saat ini bisa melihat bahwa bangunan yang sebelumnya muncul benar-benar menghilang. Feng Feng dan Nan Erming juga berseru pada saat yang bersamaan apakah yang pada saat ini sedang terjadi. Semua orang pada saat ini mengerutkan kening setelah mengalami pengalaman yang benar-benar sangat aneh. Sementara itu pada saat ini King Mu'er tiba-tiba merasakan sakit kesemutan di antara alisnya. Pada saat yang bersamaan hantu aula muncul di tubuhnya. Aula ternyata tidak menghilang dan pada saat ini aula itu benar-benar sudah berada di dalam tubuh King Mu'er. King Mu'er pun tercengang dan bahkan tidak bisa mempercayai hal ini. Dengan kekuatan spiritual King Mu'er, aula ini segera muncul di hadapan King Mu'er dengan keras. Semua orang pada akhirnya seketika mundur secara refleks. Mereka benar-benar kembali dikejutkan dengan aula yang pada saat ini muncul seketika di hadapan mereka. Nan Erming pada akhirnya segera pulih dan tanpa sadar bertanya mengapa aula ini tiba-tiba muncul lagi di sini. Mendengar hal tersebut, King Mu'er pada saat ini dengan kepolosannya segera berkata bahwa aula itu memasuki tubuh King Mu'er tanpa bisa dijelaskan. King Mu'er juga tidak tahu apa yang terjadi hingga pada akhirnya aula ini kembali keluar. Bersamaan dengan perkataannya tersebut pada saat ini fikiran King Mu'er juga bergerak. Aula juga mulai menyusut dan itu berubah menjadi sinar cahaya yang menembus ke tengah alis dari King Mu'er. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini berpikir sejenak dan setelah beberapa saat ia pun mulai berbicara. Xia Zhenghui berkata bahwa aula ini sangat spiritual dan sepertinya tidak akan ada permasalahan. Ini adalah harta yang sangat istimewa dan menurutnya adik perempuan harus kembali dan bertanya kepada orang-orang di keluarganya. Dengan begitu mungkin misteri mengenai aula ini akan bisa diselesaikan. Terlebih lagi karena darah dari adik perempuan dapat mengaktifkannya, hal itu pasti tidak akan berbahaya bagi adik perempuan. Mendengar hal tersebut, King Mu'er pada saat ini merenung sejenak dengan ekspresi gembira di wajahnya. King Mu'er juga bisa merasakan bahwa aula ini sepertinya tidak akan menjadi ancaman bagi King Mu'er. Selain itu ada aliran energi yang stabil yang perlahan-lahan diangkut ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya semua orang merasa lega setelah semuanya benar-benar telah dipecahkan. Setelah tinggal sebentar semua orang pada saat ini kembali ke batera dan terus bergerak maju. Sebagian besar reruntuhan pada saat ini benar-benar hancur dan tidak banyak yang tersisa. Kelompok mereka pada saat ini pergi ke sekte pedang aliansi bayangan dan sekte racun. Mereka pada saat ini benar-benar hampir mengelilingi semua reruntuhan di kota suci ini. Selama di perjalanan ini Feng Feng mendapatkan ilmu pedang atribut angin dan keterampilan bertarung tingkat suci. Nan Erming juga mendapatkan salinan gulungan 10.000 racun tetapi Raja Sisik Naga tampaknya tidak terlalu menyukai racun. Oleh karena itu Nan Erming tidak memiliki pilihan lain selain menyimpannya untuk saat ini dan akan mempelajarinya di masa depan. Di sisi lain, Xi Ying juga pada saat ini memperoleh bagian dari keterampilan bertarung tingkat suci dari aliansi bayangan. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini merasa gembira, sebuah gemuruh segera terdengar di telinga semua orang. Suara itu segera menarik perhatian semua orang dan semua mata melihat ke depan. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah air terjun yang sangat besar. Air terjun selebar seribu meter pada saat ini melintasi sebidang air putih. Perairan di sekitarnya juga menjadi ganas tetapi stabilitas dari Bahtera sangat baik. Semua orang pada saat ini melihat keluar jendela dan bertanya-tanya kapan air terjun tersebut muncul. Rasanya air terjun ini benar-benar agak aneh dan mereka pada saat ini benar-benar bingung. Sementara itu pada saat ini Xia Zenghui pun mulai menjelaskan kepada semua orang. Ia berkata bahwa air laut itu berasal dari bagian dasar laut yang paling dalam. Air terjun ini bergerak dari bawah ke atas dan orang menyebutnya air terjun aliran balik. Seingatnya dulu air terjun ini tidak sebesar pada saat ini. Tampaknya luas dari air terjun aliran balik ini sudah bertambah banyak. Setelah air terjun aliran balik ini seharusnya ada posisi dari klan naga. Bersamaan dengan perkataannya yang baru saja terdengar pada saat ini sesosok besar bergegas keluar. Seekor naga besar berhenti di depan Bahtera dan mata naga pada saat ini menatap ke arah semua orang. Semua orang juga pada saat ini tergejut tetapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka pada saat ini tidak merasakan sedikitpun niat membunuh dan aura dari naga raksasa ini tidak asing bagi semua orang. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini tampak sedikit gugup ketika menggumamkan nama kaisar naga. Feng Feng juga tersenyum sedikit ketika naga raksasa itu berubah menjadi sosok manusia mengenakan jubah. Sosok ini adalah kaisar naga Long Sitian. Setelah ia berubah menjadi tubuh manusia, Long Sitian juga pada saat ini segera bergegas ke Bahtera. Long Sitian pada saat ini merasa kagum dengan Bahtera yang tidak berpengaruh terhadap air terjun aliran balik. Pada akhirnya ia segera bergumam bahwa benda ini benar-benar ajaib. Benda ini sama sekali tidak terpengaruh oleh air terjun aliran balik. Long Sitian pun tersenyum melihat ke arah kesekeliling kerumunan. Semua orang memandang ke arah Long Sitian dengan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini hanya Xia Zenghui yang bersembunyi di balik kerumunan dan hanya menatap sedikit-sedikit ke arah Long Sitian. Sementara itu Long Sitian pada saat ini menyadari ketidakberadaan Xiaoyan dan segera bertanya bukankah Tuan Muda Xiaoyan bersama dengan mereka. Feng Feng pun mengangguk dan tersenyum dan berkata bahwa Tuan Muda sedang dalam proses pelatihan. Oleh karena itu mereka pergi sendiri keruntuhan untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan keberuntungan. Menanggapi hal tersebut Long Sitian pada saat ini mengangguk dan merenung sejenak. Pada akhirnya ia berkata karena Tuan Muda Xiaoyan tidak bisa ikut mereka harus menggantikan Tuan Muda Xiaoyan ke Klan Naga. Kebetulan Klan Naga akan memilih Raja Naga yang baru dan mereka mungkin bisa memberikan masukan. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang merasa sangat tertarik dengan apa yang disebut dengan Klan Naga. Mereka benar-benar ingin tahu ras seperti apakah ras naga yang benar-benar sangat rahasia keberadaannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Long Sitian mengalihkan pandangannya ke arah Xia Zenghui. Ia segera terkejut dan bertanya kerangka macam apakah ini? Apakah ini boneka baru dan mengapa ia belum pernah melihatnya sebelumnya? Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini merasakan sedikit kekhawatiran. Mereka takut Xia Zenghui tersinggung dengan perkataan dari Kaisar Naga. Semua orang pada akhirnya memandang ke arah Xia Zenghui dengan aneh dan menunggu reaksi dari Xia Zenghui. Pada akhirnya Xia Zenghui pun segera mengelurkan tangannya dengan gemetar. Xia Zenghui berkata perlahan menyapa Kaisar Naga dan berkata bahwa ia adalah Xia Zenghui. Setelah selesai berbicara pada saat ini ekspresi dari Kaisar Naga tiba-tiba bergetar. Ekspresi semua orang pada saat ini berubah dan mereka berpikir sepertinya ada sesuatu di antara keduanya. Sementara itu Xia Zenghui pada saat ini hanya mengeluarkan beberapa tawa aneh. Di sisi lain Kaisar Naga pada saat ini dengan sedikit serak bertanya apakah ia benar-benar Xia Zenghui. Melihat penampilan Xia Zenghui ini Kaisar Naga benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sementara itu Xia Zenghui pada saat ini mengangkat sedikit kelapanya dan pada saat ini segera mulai berbicara. Ia bertanya kepada Kaisar Naga apakah pada saat ini Kaisar Jilik tidak mengenalinya. Long Sitian pada saat ini masih sedikit tidak percaya dan kembali bertanya apakah ia benar-benar paman Zenghui. Melihat hal ini semua orang pada akhirnya benar-benar berpikir keduanya memiliki hubungan yang baik. Dari perkataan Long Sitian ini semua orang menyadari tampaknya Xia Zenghui adalah sosok yang lebih tua jika dibandingkan dengan Kaisar Naga. Sementara itu Xia Zenghui pada saat ini segera tertawa. Ia berkata bahwa Long Sitian pada saat ini cukup tampan saat ia dewasa. Tetapi tentu saja ketampanan dari Long Sitian masih sedikit kalah dengan Xia Zenghui. Mendengar hal ini Long Sitian seketika memeluk Xia Zenghui yang sosoknya hanya kerangka. Long Sitian seolah-olah mengungkapkan rasa rindunya kepada Xia Zenghui. Tulang-tulang Xia Zenghui pada saat ini berderit dan ia berkata agar Long Sitian jangan menggunakan kekuatan yang kuat. Apakah pada saat ini Long Sitian benar-benar ingin Xia Zenghui segera mati? Long Sitian pada akhirnya menyadari bahwa Xia Zenghui pada saat ini tidak seperti dulu dan ia segera melepaskan cengkeramannya. Mata Long Sitian pada saat ini memerah ketika ia memandang ke arah Xia Zenghui. Melihat tatapan ini Xia Zenghui pun pada saat ini merasa melankolis di dalam hatinya. Ia berkata bahwa tatapan dari Long Sitian ini sungguh membuatnya ingin menangis. Tetapi ia pada saat ini tidak memiliki mata dan ia juga tidak memiliki air mata. Mendengar perkataan dari Xia Zenghui ini Long Sitian seketika tertawa. Semua orang seketika menyadari bahwa hubungan di antara keduanya sepertinya lebih dari sekedar teman. Sementara itu Long Sitian mengembalikan ketenangannya dan bertanya mengapa paman bisa sampai seperti ini. Mendengar hal tersebut Xia Zenghui pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Xia Zenghui pun segera menjelaskan semuanya kepada Long Sitian bahwa seorang wanita telah mati. Sebelum kematiannya ia mengutuk Xia Zenghui untuk mati dengan buruk. Tetapi pada saat ini Xia Zenghui baik-baik saja dan seperti apa yang dilihatnya. Xia Zenghui benar-benar berubah menjadi sosok hantu seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zenghui pada saat ini Long Sitian mengerutkan kening. Setelah itu Long Sitian pun tertawa terbahak-bahak sementara Xia Zenghui terdiam beberapa saat. Semua orang pada saat ini merasakan keakraban di antara keduanya. Sementara itu Xia Zenghui pada saat ini segera bertanya monyong-monyong apakah Long Sitian sudah belajar ilmu yang ia ajarkan kepadanya. Melihat Xia Zenghui yang tersenyum konyol ketika bertanya kepada Long Sitian. Pipinya pada saat ini benar-benar memerah dan ia merasa sedikit tak tertahan kan. Ia pada akhirnya terbatuk dua kali dan pada saat ini memutuskan untuk tidak menjawab hal tersebut. Sementara itu Xia Zenghui segera menyadari mengapa Long Sitian tidak mau menjawab hal tersebut. Pada akhirnya dengan perasaan penasaran ia segera bertanya bahwa tidak mungkin Long Sitian pada saat ini belum menikah. Wajah Long Sitian pada saat ini semakin memerah dan Long Sitian memutuskan untuk mengalihkan topik pembicaraan. Long Sitian pada saat ini segera berkata agar mereka pada saat ini segera pergi. Ia sudah mengatur anggur dan daging yang enak untuk memperlakukan semua orang dengan baik. Jika semua orang hari ini tidak mabuk maka mereka semua benar-benar belum boleh pulang. Melihat reaksi dari Long Sitian ini semua orang bisa menebak bahwa apa yang diajarkan oleh Xia Zenghui pada Long Sitian pasti bukan keterampilan yang sangat bagus. Sementara itu Xia Zenghui menghala nafas tak berdaya sendirian dan bergumam patah dirinya sendiri. Xia Zenghui berkata sepertinya Long Sitian benar-benar gagal mempelajari keterampilan rayuan yang tiada taranya. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya terdiam untuk sementara waktu. Singkat cerita pada akhirnya semua orang pada saat ini segera masuk ke klan naga. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat excited dengan tampilan dari klan naga yang pada saat ini berada di hadapan semua orang. Bangunan-bangunan dari klan naga ini benar-benar tidak kalah dengan bangunan yang berada di ras manusia. Hal yang paling memsepona adalah istana paling sentral dari klan naga yang berada di gerbang istana. Ada banyak tokoh di antara mereka yang pada saat ini berkeliaran. Kekuatan mereka juga pada saat ini sangat kuat dan semua orang pada saat ini benar-benar merasa takjub. Long Sitian pada akhirnya segera berkata kepada semua orang selamat datang di klan naga. Karena mereka semua berada di sini, ia juga akan membawa Long Yi ke kolam darah. Jika ada kesempatan mungkin Long Yi akan bisa mengembun menjadi tubuh naga sesungguhnya. Long Yi pada saat ini melirik kerumunan dan pada saat ini merasa sedikit senang di dalam hatinya. Semua orang pada saat ini masih terus berjalan-jalan mengelilingi klan naga. Di tengah-tengah perjalanan ini, Xia Zhenghui mengagumi tanaman laut yang luas dan ia segera berkata bahwa pohon Nirvana Sembilan Revolusi ini tumbuh sangat lebat. Long Sitian pun menganggukkan kelapanya dan menjelaskan bahwa klan naga telah dapat menumbuhkan mereka secara perlahan. Berkat pohon Nirvana Sembilan Revolusi yang dapat menghasilkan pohon Nirvana Sembilan Revolusi dalam jumlah besar. Setiap kali klan naga menerobos, mereka akan membutuhkan buah Nirvana ini. Hal itu dikarenakan ribuan orang tidak bisa menerobos Dodi Bintang 5 tanpa buah tersebut. Setelah selesai berbicara, semua orang pada saat ini kembali melakukan perjalanan dipimpin oleh Kaisar Naga. Ketika semua orang berada di depan sebuah aula, Kaisar Naga segera berkata bahwa ada kompetisi di klan naga hari ini. Apakah mereka pada saat ini tertarik untuk melihat kompetisi tersebut? Saudara Long Yi tampaknya sangat tertarik dengan kompetisi dari klan naga dan bagaimana menurutnya? Mendengar hal tersebut pada saat ini, Long Yi sejujurnya memang sangat tertarik. Tetapi pada saat ini ia menatap ke arah semua orang seolah-olah meminta persetujuan. Setelah semua orang mengangguk, pada akhirnya Long Sitian pun menyadari hal tersebut. Long Sitian memutuskan untuk membawa semua orang segera memasuki aula pertempuran. Setelah masuk, semua orang pada saat ini benar-benar merasa takjub dengan ruangan yang sangat luas dan kosong. Ruangan ini benar-benar cocok disebut ruang untuk pertempuran. Long Sitian pada saat ini segera mengajak semua orang ke bangku penonton untuk menyaksikan pertempuran. Sebagai seorang Kaisar Naga, tentu saja keberadaannya pada saat ini menarik perhatian banyak orang. Banyak mata juga pada saat ini segera memelingkan pandangannya ke arah tim Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini tim Xiaoyan telah dipersilakan duduk oleh Long Sitian. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini seonggok wanita segera datang menghampiri semua orang. Long Sitian seketika berdiri dan menanggupkan tangannya dan menyapa sosok leluhur dari Klan Naga. Leluhur dari Klan Naga ini pun tersenyum sebelum akhirnya melihat ke sekeliling dan menetapkan pandangannya kepada King Mu'er. Ia pada akhirnya segera melangkah perlahan ke arah King Mu'er. King Mu'er pada saat ini sedikit terdiam dan merasakan perasaan yang familiar terhadap sosok tersebut. Sementara itu sosok leluhur dari Klan Naga pada saat ini segera bertanya apakah King Mu'er pada saat ini tidak mengenalinya. Mendengar hal tersebut, King Mu'er pada akhirnya segera bertanya apakah mereka pernah bertemu di suatu tempat. Leluhur Klan Naga pun tersenyum sementara King Mu'er pada saat ini merendung sejenak. Pada akhirnya setelah beberapa saat, King Mu'er pun mengempelang kepalanya sendiri dan teringat bahwa ini adalah sosok leluhur dari Klan Naga. King Mu'er pun segera bertanya apakah sosok ini adalah leluhur Klan Naga yang sebelumnya bertubuh sebagai seorang gadis kecil. Leluhur Klan Naga pun pada akhirnya menganggu. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada King Mu'er karena telah menjaganya selama periode sebelumnya. Sementara itu King Mu'er pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menggaruhkan kelapanya. King Mu'er tidak membalas perkataannya karena King Mu'er pada saat ini benar-benar tercengang dengan pertumbuhan leluhur Klan Naga. Sementara itu leluhur Klan Naga pada saat ini kembali menatap ke arah semua orang. Ia berkata bahwa semua orang pada saat ini bisa menikmati situasi di Klan Naga. Sementara itu ia pada saat ini harus segera pergi untuk mengatur Zian. Leluhur Klan Naga pada saat ini memandang ke arah Long City Yan dan berkata bahwa Zian memiliki bibit yang bagus. Zian tampaknya akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan Long Qiyong. Setelah mengucapkan hal tersebut, ia pun mengucapkan perpisahan kepada tim Xiaoyan dan segera meninggalkan kerumunan. Bersamaan dengan kepergian dari leluhur Klan Naga pada saat ini pertempuran pun segera dimulai. Semua orang bisa melihat dua sosok yang pada saat ini saling bertempur di arena. Long Yi adalah sosok yang pada saat ini paling memperhatikan pertempuran. Di tengah-tengah pertempuran ini Long Yi melihat teknik yang selama ini Long Yi pelajari tetapi belum berhasil. Pada saat ini Long Yi melihat kedua orang yang bertempur dengan menggunakan tubuh manusia. Tetapi ketika kedua orang ini melesatkan cakar mereka, cakar itu pun seketika berubah menjadi cakar naga. Long Yi telah memikirkan cara ini untuk waktu yang lama tetapi Long Yi masih belum memiliki keyakinan untuk menggunakannya. Oleh karena itu saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi Long Yi untuk belajar. Di tengah-tengah pertempuran ini pada saat ini Kaisar Naga melihat ketertarikan semua orang. Pada akhirnya Kaisar Naga segera bertanya apakah ada di antara mereka yang ingin ikut bertempur untuk berlatih. Tampaknya saudara Long Yi pada saat ini benar-benar sangat tertarik. Bukankah hal yang sangat bagus untuk saudara Long Yi mempelajari beberapa keterampilan dari pertempuran ini? Mendengar hal tersebut mata Long Yi pada saat ini segera memancarkan ketertarikan. Selain itu Feng Feng dan Nan Erming juga pada saat ini merasa sangat tertarik dengan pertempuran dan teknik bertarung dari klan naga. Pada akhirnya melihat antusias dari tim Xiaoyan, Kaisar Naga segera memutuskan untuk menyediakan dua pertempuran dengan dua master dari klan naga. Kaisar Naga pun memerintahkan bawahannya untuk mengatur pertempuran dan menyiapkan orang untuk melawan tim Xiaoyan. Setelah pengaturan dibuat pada akhirnya, juri segera mengumumkan pertempuran yang akan berlangsung selanjutnya. Ia berkata atas perintah Kaisar Naga pada saat ini mereka akan mengadakan dua pertempuran dengan dua orang berbeda. Pertempuran ini bertujuan untuk saling belajar di antara tim Xiaoyan bersama dengan klan naga. Setelah pengumuman tersebut pada saat ini seorang dari klan naga segera melesat keluar dan mendarat di stadion. Sosok ini adalah Longba dan ia adalah salah satu kandidat dari calon Kaisar yang akan dibilih. Longba merupakan Dodi bintang delapan tahap menengah dan ia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Di atas kursi penonton pada saat ini Kaisar Naga segera berbicara kepada tim Xiaoyan. Ia berkata bahwa sosok ini adalah Longba dan ia memiliki kekuatan di tahap menengah bintang delapan Dodi. Ia pada saat ini merasa sedikit tidak nyaman karena menampilkan seorang yang akan bertarung dengan kekuatan tahap menengah bintang delapan Dodi. Mendengar hal tersebut Raja Naga di dalam tubuh Nan Erming pada saat ini mendengus dingin. Raja Naga pada saat ini berpikir tampaknya Kaisar Naga benar-benar sengaja melakukan hal tersebut. Selain dari ia ingin mengetes kekuatan tim Xiaoyan dengan mata kelapanya sendiri, ia juga pada saat ini tidak ingin kehilangan muka. Pada akhirnya Kaisar Naga tidak tahan dan dengan tubuh Nan Erming pada saat ini ia segera berkata bahwa ia akan melawannya. Pada saat ini hanya Nan Erming yang memiliki kekuatan tahap menengah bintang delapan Dodi. Sementara itu tim Xiaoyan lainnya pada saat ini berada di tahap awal bintang delapan Dodi. Sementara itu Long Yi yang pada saat ini benar-benar tertarik segera mulai berbicara. Long Yi segera berkata bahwa Nan Erming tidak perlu bergerak dan Long Yi pada saat ini akan melawannya. Tanpa menunggu Nan Erming menjawab pada saat ini sosok Long Yi segera melompat ke stadion. Long Yi segera menangkupkan tangannya dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Long Yi. Izinkan ia pada saat ini mendapatkan beberapa pelajaran dari senior. Menangkapi hal tersebut Long Ba pun pada saat ini tersenyum ringan dan juga menangkupkan tangannya. Long Ba pada saat ini segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Long Ba. Ia juga pada saat ini ingin mendapatkan saran dari saudara Long Yi. Long Ba pada saat ini memiliki kekuatan Dodi tahap menengah bintang delapan. Oleh karena itu ia akan menekan kekuatannya. Menangkapi hal tersebut Long Yi dengan bersemangat segera berkata bahwa kakak Long Ba tidak perlu melakukan hal tersebut. Long Ba pada akhirnya sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi. Pada akhirnya Long Ba segera berkata jika begitu permasalahannya maka ia tidak akan menahan diri. Melihat kedua belah pihak yang pada saat ini berada di stadion. Kerumunan dari klan naga pada saat ini mencibir karena Long Yi hanya seorang Dodi bintang delapan tahap awal. Bukankah jika berhadapan dengan Long Ba yang berada di tahap menengah bintang delapan Dodi adalah sebuah lelucon. Semua orang pada saat ini bisa melihat detektor kekuatan yang terpampang di atas pelat. Detektor kekuatan ini benar-benar bisa membaca kekuatan seseorang sebelum bertempur. Melihat hal ini semua orang pada saat ini benar-benar meremehkan Long Yi yang akan berhadapan dengan Long Ba. Pada akhirnya pertempuran di antara keduanya pun segera dimulai. Tanpa basa-basi Long Yi pada akhirnya segera bergegas melesat ke arah Long Ba. Melihat kecepatan dari Long Yi pada saat ini Long Ba sedikit tergejut. Semua orang juga pada saat ini tidak menyangka bahwa Long Yi benar-benar memiliki kecepatan yang menakutkan. Pertempuran mereka pun segera berlanjut dan pada saat ini beberapa benturan segera terjadi. Setelah beberapa putaran kedua belah pihak pada akhirnya masing-masing mundur bersama-sama. Keduanya berakhir dengan imbang dan Long Ba pada saat ini benar-benar sangat tergejut. Ia benar-benar tidak menyangka seorang dengan kekuatan tahap awal bintang delapan Dodi bisa berakhir imbang dengan Long Ba. Kerumunan juga pada saat ini benar-benar terheran-heran. Sementara itu Long Yi pada saat ini bersiap menyerang dengan penuh semangat. Tampaknya beberapa putaran sebelumnya hanyalah sebagai pemanasan bagi Long Yi. Long Yi pada akhirnya segera melesat ke langit dan pada saat ini segera melesatkan pukulan ke arah Long Ba. Long Ba juga pada saat ini bisa merasakan tekanan dari Long Yi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Yi pada saat ini masih memiliki kekuatan dan aura yang mendominasi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Long Yi segera melesatkan cakarnya. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini cakar Long Yi segera berubah menjadi cakar naga. Melihat hal ini Long Ba benar-benar terkejut bukan kepalang. Ia tanpa sadar bergumam ternyata Long Yi ini adalah klan naga. Semua orang juga pada saat ini benar-benar kembali terngangak-ngangak makin lebar. Mereka juga tidak percaya bahwa sosok Long Yi ini ternyata adalah klan naga. Tetapi yang mengejutkan bagi mereka adalah bahwa mereka tidak merasakan kekuatan garis keturunan klan naga dalam tubuh Long Yi. Sementara itu Long Yi pada saat ini sangat antusias mempraktekan apa yang baru saja ia pelajari dari klan naga. Cakar naga Long Yi pada saat ini benar-benar terbentuk dan ia segera melesatkan cakar ini ke tangan Long Ba. Long Ba juga pada akhirnya segera pulih ketika cakar Long Yi mendekat dan ia segera bertanya kepada Long Yi apakah Long Yi berasal dari klan naga. Bersamaan dengan hal tersebut Long Ba pun segera melesatkan cakarnya ke arah Long Yi. Dua cakar naga pada saat ini saling beradu dan benturan keras pada saat ini terjadi. Di tengah-tengah benturan ini Long Ba kembali dikejutkan dengan arus listrik yang pada saat ini mengalir ke tangannya. Pada akhirnya benturan kembali terjadi dan pada saat ini kedua belah pihak segera mundur. Long Ba segera terhuyung-huyung dan kehilangan pusat gravitasinya sementara Long Yi pada saat ini bergegas maju. Long Yi memanfaatkan ketidakstabilan dari Long Ba dan pada saat ini kembali melesatkan cakarnya. Long Yi pada saat ini benar-benar terkejut karena dapat merasakan kekuatan serangannya ini meningkat dua kali lipat. Sementara itu Long Ba pada saat ini melotot melihat Long Yi yang menyerang ke arahnya. Ia merasakan bahwa serangan Long Yi ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya dalam sekejap mata cakar Long Yi benar-benar sudah berada di depan temboloknya. Long Ba pada akhirnya segera berteriak ketika ia mengakui kekalahan di dalam pertempuran. Mendengar hal tersebut Long Yi pada akhirnya menghentikan serangannya sementara Long Ba terjatuh duduk. Long Ba mengelah nafas dan berkata sepertinya jika ini pertempuran betulan maka Long Ba benar-benar akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu pada saat ini Long Ba berterima kasih atas kebaikan Long Yi karena telah menahan serangannya. Menanggapi hal tersebut Long Yi pun tersenyum dan segera merubah cakarnya ke bentuk semula. Setelah itu Long Yi mengulurkan tangannya untuk membangunkan Long Ba dan berkata bahwa ini adalah pertempuran untuk berlatih. Oleh karena itu bagaimana mungkin Long Yi tidak akan menahan serangannya karena kakak Long Ba telah mengalah. Keduanya pada saat ini merasakan kehangatan setelah sedikit berbincang-bincang. Sementara itu kerumunan pada saat ini benar-benar tidak menyangka sosok Long Ba akan dikalahkan dengan cepat di tangan Long Yi. Long Ba yang merupakan seorang dodi tahap menengah bintang delapan benar-benar dikalahkan oleh Long Yi dalam sekejap mata. Sementara itu di sisi lain Long Sitian pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa Long Yi sepertinya akan memiliki kemampuan yang luar binasa di masa depan. Setelah Long Yi berendam di kolam naga hitam kekuatannya benar-benar akan meningkat satu tingkat.